Hai kawan, salam satu laras, salam satu hobi, salam jedor dari Sefi Asodor Kali ini kita akan membahas senapan yang menjadi solusi di 2023 yang katanya Akan terjadi resesi besar di dunia Apakah resesi ini di 2023 ini berpengaruh pada orang-orang yang hobi senapan seperti kita Dan apa solusinya Oke, mari kita bahas Untuk resesi dunia 2023 Banyak sekali faktornya ya, pemicunya Pemicu yang paling utama yaitu satu perang Ukraina dan Rusia Dan yang salah satu yang paling besar yaitu COVID-19 alias Corona Terus resesi itu apa? Resesi itu adalah pemunduran ekonomi Pemunduran ekonomi Yang katanya para ahli itu banyak yang akan terjadi di 2023 Ada PHK besar-besaran, ada kesulitan pangan, dan kesulitan energi, dan macam-macam Apakah itu berlaku bagi penghobi, senapan, dan orang-orang yang sekampung seperti kita? Yuk kita bahas Kesulitan pangan bagi orang-orang di luar sana, di luar negeri Jelas, itu sangat berpengaruh Karena apa? Di sana kebanyakan tidak bisa bercocok tanam Dan pangan serta komuniti lainnya Itu tergantung pada kebijakan pemerintah Jadi, untuk luar negeri yang mereka itu tidak bisa bercocok tanam Tidak bisa panen Apalagi tidak bisa bedil Itu yakin berpengaruh Tapi, untuk kawan-kawan di Indonesia Tidak usah khawatir Karena apa? Pangan di Indonesia sudah disediakan oleh alam Bisa bedol teloh Panen jagung, dan lain-lain ada di sekitar kita Jadi, untuk 2023 Tidak usah khawatir Tetap fokus Dan berpikirlah positif Tetap jangan lupa bahagia Dan bahagiakan keluarga Tapi, andaikan suatu saat terjadi resesi Apa sih solusinya Bagi penghobi seperti kita? Satu Beli senapan yang murah Saya sarankan, boleh pakai Moser OD28 Yang harganya saat ini Di CV Asodor sangat-sangat murah sekali Cukup Rp 1.500.000 Yang single suit Dan yang magazin beda 100 Yaitu Rp 1.600.000 Bisa lagi Pilihan kedua Yaitu Moser OD32 Yang harganya cukup Rp 1.700.000 Untuk yang single suit Dan yang magazin Rp 1.800.000 Itu sangat mudah sekali Sangat masuk sekali Untuk kawan-kawan yang takut dengan resesi Tapi Boleh percaya, boleh tidak Resesi hari ini sebenarnya sudah terjadi kawan Resesi hari ini sudah terjadi Tidak nunggu 2023 Pengalaman kami di CV Asodor Awal mula Corona pertama kali Justru penjualan senapan meningkat 200% Itu menunjukkan bahwa Orang-orang Indonesia Siap Untuk menghadapi kondisi apapun Mau resesi, mau Corona, mau apapun bisa Dan Resesi yang Sejak 6 bulan lalu sampai sekarang Sudah terjadi Dan 6 bulan yang lalu sampai sekarang Penjualan di CV Asodor Juga meningkat drastis kawan Terutama yang ini Bocap F.E.Kron Alias Bocap F.E.K.Royal Ini luar biasa kawan Penjualannya mantap sekali Ini Penjualan 1 bulannya Di atas 100 unit Itu menunjukkan bahwa Indonesia tidak perlu takut resesi Waspada wajib Tapi Kewatir jangan Begitu kawan Yang penting Solusinya Oke Untuk usaha-usaha yang Mungkin perlu difikirkan Memperlu waspada di Resesi 2023 Yang katanya puncak-puncaknya Walaupun sekarang itu sudah resesi Di puncaknya di 2023 Yaitu satu yang berbidang Properti Itu Yang bergerak di bidang perumahan Properti Jual beli tanah Dan lain-lain Itu yang perlu Agak Eh waspada lah Tapi ya tidak terlalu takut-takut amat lah Waspada Yang kedua Yang di bidang Kendaraan bermotor Nah ini juga perlu Waspada Tapi untuk yang jualan Senapa Enain Perlu waspada Enggak? Enggak perlu Terus yang Bercocok tanam Saya ini tani mas Saya ini Nyangkul tiap hari Apa perlu takut resesi Enggak perlu takut bro Yang penting dirimu Tetap Bahagiakan Dirimu dan bahagiakan Keluargamu Itu jauh lebih penting Daripada resesi Ya Kita itu makhluk bertuhan bro Kita ada Tuhan yang bisa Kita minta Agar kita menjadi lebih baik Mulai dari sekarang Dan kedepannya Oke Sekarang apa yang harus Kamu lakukan Di masa resesi hari ini Oh bukan hari ini ya Sebentar lagi Yang akan terjadi Satu Tetap Fokus Dan Enggak perlu ragu Untuk yang pekerja Bekerjalah Biasa saja Enggak usah sampai takut Bermacam-macam Takut yang kelumpuk Di pikiran Sampai lupa Makan Jangan sampai ya Apalagi Lupa kerja Malas kerja Gara-gara takut resesi Itu jangan bro Tetap Lakukan dan jalani Kehidupanmu Seperti biasa Yang kedua Kalau mau Nambah lagi Boleh Nambah Peluang-peluang baru Apa sih Ya Yang bisa Untuk menampatkan Mendapatkan Tambahan income Untuk keluarga Nambah duit Mungkin hari ini yang Saat ini Bertani Boleh Mencari tambahan Penghasilan Dari yang lain Itu juga perlu Tapi Satu Hobi kita Adalah untuk Menambah kita bahagia Apapun Alasannya Apapun Keadaannya Yang penting Bahagia Betul? Wih Koyok kia itu Waduh Gini kawan Menyangkut Resesi dengan Hobi kita Sebenarnya Tidak ada Sangkut-sangkutnya Sama sekali Tapi Boleh dong Kita sangkutkan Karena Kenapa Menurut Pengalaman kami Mulai 2000 Berapa ya Semoga bertahun-tahun Yang lalu Jika ada Masalah Dan ada Penurunan Ataupun ada Rame-rame Di dunia Hobi senapan Justru semakin Meningkat Karena apa Daripada Kita ke kota Kota semakin Mahal Mending kita Hobi Hobi kita Kita jalankan Cukup peluru Mungkin kita Peluru Satu kaleng 100 ribu Sudah bagian Luar biasa Untuk kawan-kawan Yang hobi Jalan-jalan Keluar negeri Di masa Resesi Stop dulu Ya Mending Kita Hobinya Bukan ke luar negeri Tapi ke hutan Saja Satu Kita bisa Membantu orang-orang Untuk mengendalikan Hama Yang kedua Oh Mantap lah Kita bisa dapat Lauk Mudah Lumayan lah Untuk menghemat Ya kan Katanya resesi Tadi Bisa menghemat Apalagi kita dapat Mungkin dapat Buruan yang besar Ayam Lumayan kita bisa menghemat Untuk jatah Beli ayam Mantap Mantap Untuk yang kedua Yang suka Hobi Tugem Di masa resesi Pray dulu Libur dulu Oke kawan Yang hobi Apa lagi ya Hobi Karoke Waduh Itu Pray dulu Resesi Resesi Ya Resesi Mending kita Hobinya Yang kita tingkatkan adalah Main senapan Bantu tetanggamu Yang kena masalah Hema Dan Ya minimal Kita bisa bawa pulang Untuk Ganti Lauk Di rumah Oke Begitu kawan Saya tidak terlalu Panjang lebar Karena saya juga bukan Pakar ekonomi ya Saya itu Pakarnya Pakar Apa ya Tidak pakar Pakaran lah Yang penting Bahagiakan dirimu Bahagiakan keluargamu Insyaallah Rezikimu akan Meningkat Begitu kawan Dari saya Kurang lebihnya Mohon maaf Salam satu laras Salam satu api Salam jedar Selamat menikmati